Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi wa lafissamai wa huwassami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekeluarga Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari senantiasa kita buka pertemuan video ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid sebagai bentuk wujud syukur bilisan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan tentu saja kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat Mudah-mudahan kita semua yang ada pada majelis channel youtube Taman Surga ini Pada hari kiamat nanti termasuk orang-orang pertama yang mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dengan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat channel youtube yang dimuliakan Allah Ada sebuah amalan yang insya Allah jika kita mengamalkannya dengan niat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Untuk mengikuti perintah Allah Untuk beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita mengawalnya dengan niat yang lurus Dan juga hati yang bersih atau ikhlas Serta dilakukan secara istiqomah Maka insya Allah hidup kita Akan dikejar-kejar oleh uang atau harta dunia dan akhirat Meskipun kita bersembunyi sekalipun Sebagaimana maut ketika datang Meskipun orang yang sudah ditaktirkan untuk meninggal itu bersembunyi dimanapun Maka aja tetap akan menjemputnya Sebagaimana dengan rezeki Barang siapa yang mengamalkan ini Maka insya Allah dia akan dicari-cari oleh rezeki Akan dikejar-kejar oleh rezeki Dimanapun dan kapanpun Anda berada Oleh karena itu sebelum kita masuk kepada amalan yang sangat menarik ini Silahkan kepada sahabat channel youtube Taman Surga Yang ingin selalu mendapatkan notifikasi Begitu ada video terbaru dari kami Silahkan tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga sekarang Lalu tekan tombol lonceng Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang bedering Dengan demikian Anda bisa tergabung dengan kami Dan kami beritahukan bahwa subscribe ini gratis 100% tidak dipungut biaya Dan tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Karena telah membantu dan ikut men-support channel youtube Taman Surga Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe Semuanya kami doakan Mudah-mudahan sekeluarga senantiasa dikejar-kejar oleh rezeki yang halal Yang berkah, yang barokah, yang bermanfaat Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Ada banyak orang yang menginginkan mendapatkan harta atau uang yang berlimpah ruah Namun apa yang terjadi jika harta tersebut tidak halal Apa yang akan terjadi jika harta tersebut tidak berkah dan tidak barokah Maka harta tersebut malah akan menyusahkannya Akan membuatnya susah hidup di dunia dan di akhirat Oleh karena itu Harta yang kita inginkan adalah harta yang halal Harta yang berkah Harta yang barokah Harta yang benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Untuk mencari harta yang seperti ini Maka kita pun harus memancingnya Dengan beriman Bertauhid Beribadah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena segala sesuatu yang kita Dasari dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan ada keberkahan di situ Nah Lalu amalan apakah yang bisa membuat uang dan harta yang halal ini mengejar kita Ada sebuah kisah Ada seseorang yang tidak kaya yang bisa dikatakan orang yang miskin Tetapi dia menjadi suka berderma Suka memberi dan gemar beramal atau bersedekah Setiap hari dia senantiasa meluangkan waktunya Meluangkan rezeki berapapun sedikit yang ia punya Untuk bersedekah Dan ia sangat rugi Merasa rugi Kalau sampai melewati hari-hari tanpa bersedekah Kemudian Keajaiban terjadi Meskipun orang miskin ini Saat ini masih tetap miskin Tetapi dia sekeluarga Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dirinya tidak pernah sakit Keluarganya kalau sakit paling cuma batuk pilek Nanti tidak usah dibawa ke dokter Bisa sembuh sendiri Sungguh keajaiban yang luar biasa Namun sebaliknya Ada orang yang sangat kaya raya Bisnisnya sangat maju pesat Tetapi dia diberikan takdir sakit-sakitan Sakitnya gunta ganti Sakitnya bukan cuma sakit batuk pilek Tapi sakitnya yang berat-berat Sakit jantung Sakitnya sakit paru-paru Dan sebagainya Begitu bapaknya sembuh Gantian istrinya yang masuk rumah sakit Begitu istrinya sembuh Gantian anak-anaknya yang masuk rumah sakit Begitu semuanya sembuh Giliran anaknya kecelakaan di jalan patah kakinya Dan sebagainya dan seterusnya Lalu kita bertanya Milih mana kita? Diberikan kesehatan oleh Allah Senantiasa meskipun keadaannya kekurangan Senantiasa berderma Atau kita memilih bergelimangan harta Tetapi hidupnya ternyata tidak bisa Menikmati harta tersebut Karena selalu sakit saja Sekeluarga giliran sakit terus Oleh karena itu Mari sahabat channel itu Taman surga Harta atau uang itu bukan segalanya Tetapi kesehatan yang telah diberikan Allah Ini adalah lebih dari sekedar itu Dan nikmat kita untuk bisa Diberikan umur panjang Dan digunakan untuk beribadah Digunakan untuk menimba ilmu-ilmunya Allah Itu juga nikmat yang lebih utama Daripada harta atau uang Kecuali kita membelanjakan harta dan uang itu Pada jalan-jalan yang halal Jalan-jalan yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan dari Sohabat Abu Hurairah Radiaullahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma Dari usaha yang halal Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerimanya dengan tangan kanannya Lalu dipeliharanya Seperti kamu memelihara anak kambing Atau anak onta Sehingga sedekahmu itu bertambah besar Sebesar gunung Atau lebih besar dari itu Hadis Riwayat Imam Muslim Sahabat channel Youtube Taman Surga Di sini Allah sudah menawarkan Di sini Baginda Rasulullah Telah menyodorkan sebuah solusi bagi kita Barang siapa yang mau beruntung Barang siapa yang mau bahagia di dunia Dan di akhirat Maka amalan yang bisa dilakukan adalah Bersedekah Karena meskipun kita sedekahnya kecil Meskipun kita sekarang hanya bersedekah Setiap hari hanya 5 ribu Hanya seribu Hanya seratus rupiah Tapi jika dilakukan dengan istiqomah Maka sedekah kita yang kecil tadi Akan dipelihara oleh Allah Dan akan menjadi besar Sebesar gunung atau lebih besar dari itu Dan tentu saja Balasan sedekah ini Di dunia ini sangat nyata sekali Bukan cuma di akhirat Tetapi balasannya di dunia ini Sedekah itu sangat nyata Bahkan orang non-muslim saja Yang bersedekah Langsung dibalas sama Allah Apalagi kita Kita yang notabene adalah Umat muslim Umat islam Umatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Harus yakin dan percaya Dika balasan sedekah itu nyata Razeki yang akan kita dapatkan Menjadi lebih bertambah Lebih berkah Kita bersedekah Mungkin nanti Anda bertanya Pak Nafis Saya itu udah rutin bersedekah Setiap pagi Saya sedekah seribu 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 Atau lima ribu Lima ribu Lima ribu Atau sepuluh ribu Sempuluh ribu Bagi yang punya kelebihan Misalnya seratus ribu Seratus ribu Atau yang lainnya Sampai puluhan juta Setiap hari Maka rezeki itu Akan Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu kita melepaskan Uang kita Begitu kita melepaskan Barang yang kita sedekahkan Detik itu juga ganti Allah pasti sudah hadir Hanya kadang Butuh waktu Untuk sampai ke tempat kita Karena bisa jadi Hari ini Kita bersedekah lima ribu Kemudian gantinya Akan datang Tetapi datangnya Besok pagi Wasilahnya Dimana Lewat anak kita Anak kita Ada Saudaranya yang datang Kemudian diberi Uang saku Disitulah Rezeki itu hadir Atau dibalas oleh Allah dengan Kesehatan Keselamatan Dan juga hal yang lainnya Termasuk bukan mustahil Akan dibalas Dengan harta dunia Dan juga di Oleh karena itu Mari mulai hari ini Senantiasa rutin Untuk bersedekah Meskipun itu Adalah kecil Sokor yang lebih Bagus adalah Sedekah dengan Harta yang paling Kita cintai Yang paling kita Sukai Tidak usah Mengharapkan Balasan sedekah Karena balasan itu Pasti nyata Dan apa Bentuknya Allah sendiri Yang akan menentukan Bisa jadi Dengan kesehatan Bisa jadi Keselamatan Bisa jadi Dengan anak yang soleh Bisa jadi Lain sebagainya Kadang kita Memiliki harta Merasa kurang Sudah bersedekah Tidak bertambah kaya Tetapi Apakah kita Tidak melihat Kalau anak-anak kita Ternyata Menjadi Tambah Takdim Kepada gurunya Tambah berbakti Kepada orang tua Itu juga Merupakan rezeki Yang sangat Luar biasa Karena di luar sana Banyak orang Kaya raya Yang hartanya Berkelimpahan Tetapi Anaknya pada Tidak Mau Berbakti Pada orang tua Malah ada Banyak yang Durhaka Kepada orang Tuanya Oleh karena itu Mari istiqomahkan Dalam bersedekah Dan senantiasa Mensyukuri Semua apa yang Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita senantiasa Dikejar-kejar Oleh uang Atau harta Di dunia Dan di akhirat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala